Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya baru saja mendarat dari Bali, dari provinsi Bali. Pulau yang indah sekali, pulau yang banyak dikunjungi sama turis, baik lokal, domestik, maupun juga internasional. Saya melihat bahwa perkembangan Bali setelah COVID ini sudah mulai tidak lagi menjadi suatu hal yang memberatkan bagi masyarakat. Sekarang Bali sudah terbuka lagi, dan begitu banyak turis-turis dari luar yang kangen terhadap Bali. Dan banyak sekali yang long stay, tinggal sebulan. Tentunya ini merupakan suatu keberhasilan daripada pemerintah dalam hal mengatasi pandemi COVID. Pak Jokowi yang telah bekerja keras, dibantu oleh Pak Erlangga, Ketua KPJPEN, yang telah berhasil mengatasi pandemi yang kita tahu selama dua tahun melanda di dunia, bahkan Indonesia. Saya melihat bahwa Bali merupakan destinasi turis terbesar di Indonesia, bahkan insya Allah akan terbesar di Asia. Kita berusaha bahwa bagaimana turis ini menjadi salah satu unggulan ekonomi Indonesia. Bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, masyarakat Bali adalah masyarakat yang penuh dengan inklusif. Bisa mendatangkan kedamaian. Bisa mendatangkan kesehateraan. Dan toleransi sangat tinggi sekali juga. Partai Golkar sangat mendukung adanya toleransi. Bineka, Tunggal, Ika. Kita tidak ingin masyarakat kita terpecah belah. Ada yang di kiri, ada yang di kanan. Partai Golkar ini adalah partai tengah. Yang mengedepankan kesehateraan. Mengedepankan ekonomi. Menghadirkan hukum bagi rakyat Indonesia. Nomor 4